Sementara itu pemirsa setelah burun selama 6 bulan pelaku perampokan dan penyekapan mahasiswi akhirnya ditangkap oleh polisi. Pelaku yang melawan petugas saat penangkapan terpaksa ditembak di bagian kaki. Suprayogi hanya bisa pasrah saat digerbek tim buser naga polres Pangkal Pinang di dalam kamar kontrakannya di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung. Pria 30 tahun ini ditangkap karena merampok dan menyekap seorang mahasiswi di rumah korban sebelum menggasak barang berhaga di dalamnya. Pelaku yang berusaha melawan polisi serta mencoba melarikan diri terpaksa diambil tindakan tegas terukur, yakni ditembak di bagian kaki kanan. Yogi merupakan seorang residivis kasus narkoba dan sempat merasakan dinginnya penjara selama 4 tahun. Pada saat itu korban sendirian dengan anaknya di rumah, pada saat korban mau memasuki motor kendaraan korban ke parkiran ke dalam rumah, pelaku langsung masuk membekap korban dan mengancam dengan pakai senjata tajam berupa golok, terus mengikat korban di kamar. Setelah itu, setelah korban tidak berdaya, maka pelaku mengambil motor, mengambil beberapa handphone. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan polisi, yakni 3 buah handphone yang sudah sempat dijual pelaku dan sepeda motor. Pelaku kini terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainews melaporkan.